udah ah belum opening ya aduh aduh assalamualaikum felas 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 temen kan oke jadi kembali lagi bersama gue disini kita mau bikin video lagi sekarang gue mau balik ke segmen yetim podcast oh no nah gue kali ini kedatangan bukan kedatangan gue yang didatengin karena rumah gue gak kompatibel alat juga gak mendukung akhirnya pake kamera saya lampu dia hari ini gue mendatangi sosok raja yatim ini masa segmennya yatim yang pertama bukan gue yang pertama siapa itu abang-abang keriting keriting-keriting gak jelas gitu siapa deh gak pernah gue liat temenan sama orang kayak gitu baru itu tuh tapi ini artinya kemana pun gue pergi selalu back to the core ini sama kemana lagi kan orang ada disini orang angkanya dimari nampaknya jauh-jauh kenapa kenapa mesti ke yang lain lu pulang kemari gue pulang nih jadi hari ini gue bikin ikutnya sama si mas karena dari pertama kali gue kenal sama si mas dia udah gak punya sosok bapak tapi gue selamanya gak tau gitu bapak lu sebenernya kemana gitu ini versi yang gue tau ya denger lu nih emak lu si tante betty tante betty itu dagang printer kan terus lu mati suri umur 9 itu gak ada bapak kan dagang printer mah udah pas gue tua oh iya dulu dia ngajar dansa ngajar salsa nah terus bapak lu yang gue tau di amrik ah kata siapa ya bapak siapa di amrik kata siapa ya ngerti orang gue kalo mau keren gue iyain anjing bapak siapa di amrik dulu gak anjing mana ada bapak gue di amrik anjing bapak gue punya pabrik kapas yang di tangerang sama di swiss iya tapi gak pernah di amrik gak pernah anjing dulu gue ceritanya dengernya bapak lu di amrik sama cici lu gitu men lu salah orang men demi Allah men enci gua gak punya enci gua anak lu gak enak lu pernah denger gitu kayaknya lu cerita gitu man cici car cici gak ada gak ada ini bapak lu sebenernya kisahnya gimana dia oh itu pertanyaan pertama tuh ya bapak gue kis sebenernya kemana si bapak lu lu siapin pertanyaan ya siapin pertanyaan supaya gak gitu kemana bapak lu kisah sebenernya gimana kalo bukan di amrik oh iya cabut aja gak tau dimana ciputat cabut aja ke seri kecil dari gue lahir udah cerai lu gak pernah laci sosok bapak lu liat lah pas gue 9 tahun juga sempet ketemu lagi ngapain ya dagang sebelak gak tau ya pengusaha aja gitu orang kaya memang gua basenya memang dari keluarga yang bukan berada lagi sangat-sangat berada gitu dari keluarga bokap sama nyokap terus nyokap gua cerai dari pas gua lahir tapi masih sempet tinggal sama mereka juga di selatan lah dulu terus udah gitu itu ya cerai terus berebut-rebutan gua bayangin gue direbutin? iyalah tau gedenya bakal begini capek gak mau memperebutkan saya gue direbutin tuh di pengadilan apa segala kan yang menang nyokap lah yang menang nyokap karena memang nyokap bisa ngurus penghasilan maksudnya lebih gede bokap gua sih cuman ya gak tau gua menang aja jaksain menang lah sama gua menang gak seneng lah nah keluarga bokap gua ini tuh ada keluarga angkatan laut juga lah jadi kabur-kaburan gitu cuy ini gak pernah gua ceritain dari dulu lu gak pernah iya emang orang gak pernah tau kemana bapak lu iya gak pernah terus gua itu kabur-kaburan gitu nyokap gua dari gua bayi gitu kabur-kaburan ke Kalimantan apa segala dikejar terus sama bokap gua supaya gua diambil lagi gitu loh karena masih gak seneng gitu tapi tetep gak berhasil berarti nyokap lu pinta-pinta dong? itu parah cuy gua sempet diceritain nyokap gua sama dibantuin sama sepupunya bokapnya di Kalimantan gitu naik sampan gitu cuy naik sampan gitu cuma nih cerita dari emak gue naik sampan di hutan malah-malah akhirnya sampannya dibalik karena hujan gitu supaya gak kehujanan tidur dibawa sampan iya gitu-gitu di hutan terus kabur lagi ke Manado kabur lagi ke Manado maka gua cerita waktu di Manado maka gua kan beli bubur tapi kan bubur di Manado itu kan beda ya maaf ya maksudnya nyokap gua gak tau aja karena memang dia dari Jakarta kan dia minta beli bubur pas bubur dateng di restoran buburnya kan banyak sayurannya gua gak tau nyokap gua kesel gitu gua minta bubur yang biasa gini-gini buat anak saya gini-gini gua gak tau gitu akhirnya dijelasin oh yaudah akhirnya dikasih makan lah sampah gua kasih makan bubur itu gue akhirnya kabur-kaburan akhirnya sepakat yaudah gua tinggal sama nyokap gua cuma sesekali sempet kayak malem-malem dateng terus diambil guanya pas gua bisa jalan gua bisa ngomong lah diambil emak gua bingung lu juga bangun tidur bangun tidur anjing di rumah siapa ya oh papa yaudah dibintaro gitu tidur tidur terus besoknya beli mainan apa segala gitu-gitu terus mama jemput lagi sering banget kayak gitu jadi akhirnya sepakat buat yaudah gitu ya terus pas yang ini mau lu umur 97 dateng itu terakhir kali lu ketemu berarti dimana rumah sakit yang pas lu baru mati belum setelah sebelum itu sebelum itu terus lu pernah ini gak mas kayak pernah ada rasa iri gitu ya orang-orang punya bapak bapak lu gak jelas dimana gak usah gue kita belum MC Suisnya pentin kan iri gak lu ngeliatin yaudah yaudah sekarang iri sih tapi jadi cerita juga dulu waktu acara candle ceremony itu kan ceritanya kan gua copy ceritanya Ropi nah sekarang bisa abis bapak gua meninggal langsung gitu gua bisa ya bapak saya baru 2 minggu meninggal kenapa yang lu ceritain itu biar makin sedih anjing kalo gua irinya keluarga orang lengkap ya pas gua MC gitu kan apalagi kalo kliennya gua yang pegang dari awal terus kliennya tuh keluarganya harmonis banget ada sempet ada satu klien gua tuh bener-bener keluarganya mantep kali keluarganya harmonis kayak raya kima terus mereka setiap tahun liburan ke jepang hunting bareng-bareng bareng-bareng gitu-gitu gua kanjeng kanjeng iri banget terus pas 17 ini gua yang MCin juga nyampein apa ke papa mama gua yang nangis gua yang nangis dia ngomong gua yang nangis di belakang ngentot gua punya bapak bapak kagak ada emak begitu ciong sama emak ribut lama pantar balik lagi ngemsi gitu gitu ada lah pasti ada lah iya kan lu sama nyokap lu gak akur berapa lama ya parah gua ciong berapa puluh tahun ciong gua sama nyokap lu kalo yang gak ngerti ciong apa ya ciong tuh kalo gua sama lu misalnya nih gua sama si niko ciong iya berarti emang gak bisa bareng gak bakal bisa bareng kalo dikumpulin gak akan ini pasti ribut-ribut terus ada aja ngentot ributnya ada aja ada aja gitu nah pas gua kaya ciongnya hilang semua dengan ini gitu berarti ciongnya tuh diapet tuh kan emak gua tuh tapi tante betty baik sih baik masaknya jago walaupun mulutnya bacot masaknya jago juga gua ke rumah kalo tante betty pasti kamu jagain si Reza gua jagain keluarga gua aja belum bisa jagain anak orang tapi kaya di mata lu bokap lu tuh apa ya lu mandang bokap lu tuh gimana gitu kalo lu ada benci apa gimana gitu kagak berasa sih kayak yaudah aja gitu mungkin kalo ga ada bokap apa ya gak tau ya benci tapi ya kesel aja karena sempet susah parah pas dia ninggalin gitu loh sempet susah parah gua sama nyokap gitu kayak makan aja susah gitu sekarang masih ada gak sih? siapa? bokap lu gak ada ya? benih-benih lan berapa tahun lalu kan sakit ya? hmm nah ini gua yakin bener nih ceritain yang lu bilang terakhir-terakhir dia sempet minjem juga segala macem ya minyak? bokap siapa? ngenton? ngomong siapa? masa kata ya? wen katanya dia gua ada cerita ke dia di Amerika kan? iya di Amerika sama enci gua siapa enci gua anjing? cerita siapa itu yang gua dengerin gila cerita siapa yang gua dengerin anjing satu hari sebelum meninggal dia kontak nyokap gua nyokap gua dengan egonya satu hari sebelum meninggal? iya masih dengan egonya oi ayo ke singapur temenin gua katanya gitu gua mau berobat biasa memang dia berobat jantungnya rutinnya di singapur masih kaya berarti siapa dia? kaya raya emang sih kaya raya gua juga dapet warisan terus udah gitu nyokap gua bilang enggak males ayo lah temen gua si Reza si Reza juga gak pernah diajak ke luar negeri kan seolah dulu nyokap gua keliling dunia nying sama dia nying udah guenya kagak ada nying sebelum lu ada enggak enggak pas gua udah ada masih baik-baik gitu-gitu apa segala masih iya gitu keliling dunia gak pernah diajak anjing terus nyokap gua dengan tetep ego nya dia gak mau dia gak mau ikut yaudah besokannya meninggal dia nyesel emang gua anjing emang gua nyesel nangis seminggu dia nangis seminggu dia nangis kayak ya sedih aja dia gak permintaan terakhirnya diminta ditemenin gak mau gitu lu gak tau dia dimana kuburnya segala macam itu tau tapi gua gak dateng sampai hari ini iya alatannya buat apa buat apa buat apa kenapa yang dateng gitu set seti kagak kenal gak terlalu tanahnya bagus nisannya bahannya apa ini gitu masa gua gituin enggak pake pupuk kompos enggak kan jadi ya daripada gue kesitu kosong-kosongan aja gitu ngeliat iya buangin waktu iya fuck yaudahlah terus pas meninggal dapetlah meeting keluarga gede lah dapetlah warisan lah dapet warisan kayak disuruh handle pabrik apa segala suruh megang perusahaan apa segala sama mobil gua tolak semua gua tolak semua gua tolak semuanya sih gua tolak semua semuanya gua tolak gitu terus yaudah emang gua menurut sama gua ditolak semua tapi waktu lu kan gua gak tau nih gua kenal lu kan lu udah tua nih umur lu waktu itu ya 2013 nah sebelum itu gua gak tau kan maksudnya kayak menurut lu apa yang bikin lu bisa sampe dititik sekarang tanpa asuhan dari orang tua yang lengkap gitu kadang banyak orang di luar sana tuh yang kayak merasa jadi broken home tuh dijadiin alesan buat dia hidup rusak gitu apa yang bikin gua bisa begini iya tanpa keluarga yang lengkap iya karena lu gak punya figure bapak gitu yang ngedidik lu segala macem gitu emang bisa ngedidik apa bapak gua? ah papan bisnis gua juga bukan orang bisnis gitu gua full full darah seninya dari nyokap dari nyokap bokap gua mau bisnis doang tapi pernah sih gua pernah ditanya juga tuh kayak dimana-mana kan figur pahlawan atau idol pertama kan bapak lu gak ada rap gitu lu gak ada terus lu gak pernah idolain siapa-siapa terus lu kenapa bisa begini emang iya bener iya bener gak sih jadi kayak kan pendidikan pertama yang lu soal hidup itu biasanya dapet dari bokap gitu kayak bokap gua ngajarin hal-hal yang basic tapi ya sampai sekarang kepake gitu kayak misalnya sesimple ganti lampu segala macem gitu-gitu haaah? iya makanya kenapa gua mengidolain dia karena ganti lampu lu idolain? iya itu misalnya oh misalnya iya misalnya kayak gitu eh gak tau ngajarin soal tanggung jawab kan biasanya bokap kan karena bokap kan biasanya tipe yang lebih gue leger sendiri lah tanggung jawab ya iya maksudnya ini di luar dari pertanyaan itu tapi gua dari kecil gak tau gua selalu memuji gua karena gua kayak kayak gua udah tau gitu misalnya gua jalan sama nyokap gua dari kecil misalnya di jalanan gitu di pinggir jalan gua akan jalan di kiri di bagian kirinya jadi nyokap gua di bagian dalem ngerti gak? untung ngelindungi nyokap gua nah itu tuh gak ada yang didik gua itu kayak common sense gak sih gak tau ya udah itu sendiri gitu mungkin pas mati masuk ke gue gitu di didik gitu ah wih itu udah dapet sendiri gimana gak bisa cerita gimana ya kayak lebih ke apanya ya lebih ke cowoknya gitu ya si cowoknya gitu-gitu bukain pintu terus segala halnya ya memang gua belajar sendiri menurut gua itu memang yang harus dilakukan gitu sih tapi nyokap juga gak pernah ngajar-ngajar gitu sebenernya iya lo ribut umur 9 ya iya cabut gua SMP aja cabut tapi kalo misalnya lu dikasih kesempatan muter waktu lu pengen punya bokap atau gak juga kayak apa lu udah ya udah bahagia ya sama hidup gua yang udah gue lewatin ini pertanyaannya kalo kan iya kalo kalo dikasih kan kalo dikasih berarti bisa nolak bisa nolak gak mau ngapain kalo punya bokap apa sih memang apa yang mau dirasain gak tau gak penting-penting amat buat gua mungkin karena gua udah begitu aja dari kecil karena udah lewatin kayaknya sih ya ya kalo lu kan beda lah lu kan udah pernah punya kan iya iya ya pas ilangnya berasa ilangnya pas udah gede iya 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 ya gua mah udah dari kecil menurut gua gak ada bedanya ya bokap gua ya bokap gua gitu cuman pas ngeliat orang lain ada bokap wih kayak mana ya gitu rasanya apa ya cuman ya udah lah gitu gitu aja selewat aja karena emang gak pernah ngalamin juga berarti ya jadi kayak gak pernah ngalamin juga jadi gak bisa dipertanyakan juga susah tapi kan nih kan tahun ini mau nikah nih kalo jadi lu tuh pengen jadi figur bokap kayak gimana sih di bayangan lu nah lu kan gak pernah punya bayangan nih figur bokap yang seharus kayak gimana lu gak tau kan nah lu tanpa tanpa lu tau figur bokap kayak apa yang seharusnya lu mau jadi figur bokap kayak gimana mak gua baru kemaren ngobrol sama wendy tiba-tiba ngadang ngadang ngobrol lah berdua tuh wanita wanita itu kan terus langsung wendy cerita ke gua kalo mak gua cerita kalo bokap gua tuh player cewek mulu cewek mulu terus mak gua juga bilang mak gua juga bilang sama sih rezeki juga begitu tuh katanya itu darahnya di lu itulah yang bapak gua turunkan terimakasih papa masih ada ngomong terus ya kalo yang gua harapkan ya gua tau itu ada di dalam darah saya tau kalo itu tuh bergejola terus tau gitu tau banget gua tapi ya yang gua harapkan semoga gak gitu lah gitu aja gua udah wanti-wanti ke wendy wah udah ada relationship pertama kali gua udah wanti-wanti ke dia mana-mana dia sekarang gitu gua bilang gua bangsat gua bangsat gua bangsat one day gua pasti salah gua bilang gitu one day gua pasti salah eh eh dia bilang one day gua salah tapi gua selalu bilang lu kalo misalnya ada salah sekali udah pasti gua tinggal gua selalu ngomong kayak gitu kok mana pernah gua bilang gua bakal mau seperti cewek goblok iya dia pernah ngomong gitu ke gue TAHI tapi gua selalu bilang pokoknya menurut gua kalo asal hal terbesar itu kalo lu udah selingkuh kalau lu udah selingkuh gua gak bakal ngapain lagi bakal gua langsung pergi tanpa ngomong apa-apa berarti pas bangun anjing mungkin bang bang pastilah aku cari aku cadang orang gua kadang lagi berak aja Kamu dimana? Memang lu lemah sih sama perempuan dari dulu kan lu begitu mas Makanya gue udah ngomong duluan dari dia Kalau gue tuh emang susah lah Selama masih bisa gue kontrol Gue kontrol, pasti gue kontrol, pasti gue tahan Itu aja udah, gue gak mau pesen apa-apa Tapi gue pasti salah Ini throwback lagi ke kejadian Erick Olim kemarin Itu kan pas Erick Olim kejadian begitu, dare Walaupun kalian semua tidak tau dibelakangnya seperti apa Tapi kan semua orang langsung banding-bandingin Aduh, gue mendingin Arab deh, setia banget orangnya Gini-gini Nah dulu anjing Biar gue dulu yang ngomong Bangsat Nah pas orang-orang ngomong gitu Gue mau Andy garuk-garuk pala gitu kan Kayak awkward banget Aduh, gitu Kalau udah tau sama setau Si Wany, lihat nih Orang-orang ngomong gini buat elu Gila setia banget ya Ketau ini Gatau aja Sama-sama sama gue gak pernah ya anjing Gatau aja dalem ini Gitu Tapi kan pernah ada salah-salah dikit, kan Salah-salah kecil ada Cek Cek Gitu cek siapa emang? it was at this moment that he knew he fucked up siapa? yang lu bilang salah yang gua salah itu yang ada yang apa dia benci gua oh iya iya i love yang gua benci dia mawa itu anjing gara2 apa sih? udah lah antar ribut iya lu mah manjak, ini lagi bahas bokap anjing ini gua bisa jadi lari sih gitu, jadi ya itulah, semoga gua gak seperti itu, semoga gua akan berusaha sekuat tenaga gua susah co lu bilang dong, malah kamu muji aku loh apa muji apa? oh iya katanya gila hormat gua gila hormat karena yang muji gua tuh itu menurut gua orang yang tepat banget gua gak peduli 1 juta kolor sebuah di gua maksudnya satu orang emak yang sebuah di gua tuh kayak oh kayak dirjud yang ini TBR dia orang tante beti rendang rendangnya enak banget dia bilang, cuma kamu loh cewe yang bisa bikin caca nurut gitu uuuuuh bener gak ca? kan murut males ribut kan murut kan murut bukan murut ada apa-apa suka cuma kamu cewe yang bisa bikin caca bertekuk lutut uuuuuh kolak tiga rokahak gitu jadi ya itulah yang gua harapkan maksudnya nyokap gua sama bokap gua udah gagal ya udah gitu pisah wendy juga pisah gua berharap semoga gak terjadi gitu ada kata terjadi pun semoga gak karena gua yang tadi gitu tapi mungkin karena hal lain gitu lah amit-amit kalo kejadian ya mungkin karena memang kita betul-betul bendrok terus lah amit-amit ya itu mah bukan amit-amit tiap hari emang-emang kayak kaya crush gear lu berdua gitu gini terus gitu emang gitu jadi itulah yang gua harapin sih tapi lu mau dipandang sama anak lu tuh sebagai sosok bapak yang gak apa keren lah wih anak gua langsung dapat privilege banyak privilege yang didapet anjing iya sih apa langsung lah lahir langsung bapak gua reja si caca bapak gua caca ya ya dianggap bapak keren aja bokap keren aja sampe sekarang gak kebayang gue kayak kemaren ke rumah nyokapnya wendy gitu terus ee nginya kan baru lahiran kan anak terus kayak gua nanya gitu apa rasanya gue nanya ke semua orang yang pegang anak gua tanya apa rasanya apa rasa apa rasa punya anak gitu ya gitu aneh aja gitu nabila gua tanya apa bil apa rasanya bil tempat insight apa loh dari peran itu gak ada gak ada mereka bilang ya lucu aja ada yang ikut pulang apaan sih ngentok ada kemaren kan si kakak itu si kotius ada ngomong ngomong apa dia ya enak seru ada yang bisa dimainin gua kayak komputer gue apa kabar komputer gue bisa bisa dimainin internet kenceng oh Wendy aja gue mainin hahaha 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 gitu jadi ya gue gak dapetin apa-apa jadi gue akan terus mempertanyakan sampe ntar gue pegang sendiri gitu gue liat nah on siapa ini hahaha 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 siapa hahaha hahaha kalo Wendy penasaran gabungan gue sama dia bentuknya apa ya hahaha jujur iya hahaha matanya bakal kemana hahaha orang maling anjing kontel di dunia ini ito wendy kan ngobrol lagi ngobrol sama ito sama gua gitu kan ih semoga anak gua kulitnya kulit gua enggak gue gak pernah ngomong itu lu yang ngomong sama ito berdua lu jarak fituran gua anjing hahaha hahaha oh iya hahaha hahaha matanya 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 mata mata gua hidungnya hidung gua kulitnya kulit wendy apa segala gitu kan hahaha iya kata si itu coba kebalik hahaha kulitnya kulit lu matanya mata wendy hahaha hidungnya hidung wendy gua langsung kebalik hahaha serem serem hahaha 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 kebalik gitu anjing ini kayak niko hahaha iya mata sipit kulit hitam hahaha 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 tapi kayak misalnya nanti lu jadi beret pasti jadi lah ya amin hahaha lu mau langsung punya anak apa gimana enggak liburan dulu setahun udah 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 perjanjian sama dia awalnya dia minta anak mulu hahaha gue yang ngawur dia hobi bikin hahaha enggak dia tuh dia tuh penyebaran hahaha enggak dia tuh selalu bilang pokoknya habis nikah aku mau langsung punya anak aku udah umur segini mau punya anak yang nanti kalo misalnya aku ke sekolah nanti aku udah tua gimana dia mau gitu gue bilang gak mau gue gak mau punya anak dulu kenapa lu gak mau punya anak dia mau liburan dulu sama temen-temennya mau ke luar negeri gitu-gitu yang gak pernah dia bisa lakuin bisa sekarang iya sekarang bisa maksud gue kayak kenapa lu maunya setahun dulu gitu emang lu gak iri liat orang-orang gue punya anak enggak lah kalo gue belum siap gak pengen gue cepet-cepet punya ada barangan gue gak kurus definisi kesiapan lu sampe apa? apa yang disiapin? karansial gue mau sudah punya anak eh lu belum tau lu jangan iket duit kita sekarang segini buat anak itu bakal lebih-lebih anjir karena standar buat anak tuh pasti kita mohonnya yang paling bagus emang gila duit aja gila momon nih emang gila duit aja orang ini sama apa ya sama sifat masing-masing lah kalo belum bisa didik anak kemana berani berani gue sampe sekarang masih masih nanya dia well kalo punya anak masih bisa main game ga ya? iya gitu maksud gue kayak main palnya belum punya anak gitu gue gak mau nanti anak gue tengah malem nangis gue lagi valoran terus gue suruh enak-enak enak pilih susu bentar-bentar segame anak gue udah nangis-bangit nah gue gak mau gitu-gitu jadi mendingan udah gak bener-bener setiap tengah baru udah gak tau deh gak ganti bahasa gue tuh anak pusing anjir susah kalo anak gue gak tau kenapa ya gue kok married gitu orang-orang semua bingung anjir Arab bisa married ya? iya sih iya kan? gue aja bingung yang temen lama bukannya bukannya kayak ih lu siap gak? kagak kalo temen-temen yang lama lu married ya? bisa ya? bisa lu ya? bisa lu ya? salut-salut gitu tuh emak kayak gak cocok sih kalo dari brandingnya yang lama kayak yang sekarang kayak eh lu bayangin nih lu dateng kesini lagi tiba-tiba ada yang susu 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 subbing su-nya 3 susu susu terus gue nonggrong gitu Terus jam 12 gue pulang gitu Gue mulanya Anak gue nungguin Bisa diketawain Kayak anak gue bisa gue bawa deh ke bir tender Jangan Gue bawa deh anak gue Bau rokok Temen-temen lo perokok berat Yang satu peminum berat Jangan 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 yang benar Tapi gue yakin cowok pasti bakal berubah Itu dari sekian cowok yang gue temuin Semua Pas muda tuh pasti ngomong Enggak, gak mungkin gue sama anak Gini-gini Taunya pas udah lahir anaknya Itu cowok yang nangis Cowok yang nangis Anjing, harusnya sperma gue Gue udah rencana Cuma gak boleh Gue mau foto Ini apaan Captionnya mau gitu Captionnya mau gitu gue Gak dikasih aja Gak dikasih Gak dikasih Lucu Lucu banget Karena nangis Gak dikasih Ini Nangis dia Nangis dia Lalu lu bilang sama dia Pokoknya acara-acara kecing itu Lu gak boleh bercandain Gue gak mau acara-acara kecing Tapi semua gak boleh bercandain ini apaan nya jadi lucu gitu gunda minta kemana lo pegang anaknya gitu pegang handphone udah padang lo kelasnya lah kelasnya kelasnya baru saja properti cuman buat engagement properti foto kelasnya segera aja wik warna-warni iya lucu banget anjir gua tak tau gua pake gitu ya lucu banget tapi lu udah kepikiran nama anak lu ya udah kilua gua udah bilang gak anek gua bilang gak gua bilang gak gua cuma minta satu line itu doang kilua satu kata gua udah bilang gak bagus gua cuma minta sisanya selalu mau George mau belakangnya Sephirot mau belakangnya apa serah gua cuma minta satu kata kilua tengahnya kilua 9 bulan di perut gue gua ngatur anjing 9 bulan di perut gue gua ngatur iya lu 2 bait cuma mau kilua doang gue kilua bagus banget anjing gua bakal kasih nama jepangan tapi gua gak bakal kasih nama kilua apa lu mau apa sih kan sen ternyata cepat anaknya udah putih panjang iya 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 mau cewek gak apa kalau cewek kalo amin amin kembar ya aluka nanika aluka nanika pengen ya cewek lu keluarin dalem 2 kali dicacil keluar setengah dulu tarik dulu ha 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 ada cinta cinta 4 detik gini tapi kalo sekarang kita aja figur bapak yang paling lu dari semua kenalan lu ya figur bapak yang paling lu pengen ikutin kenapa lu? wil smith lah keren anjing di instagram di social media tuh keren banget mau tuanya gua mau kayak dia lah gak kenal gua aja tapi dia bilang kenal kenal siapa ya? kenal ya kenal anu daddy anu daddy gak? podcast mulu anaknya ditinggal podcast ntar abis waktu iya waktu abis sama podcast kalau tokasnya gede aja iya iya balik balik podcast udah married anaknya enggak di enggak di enggak di siap ya enggak ada di belum ada enggak pernah ngeliatin sih lebih cepatnya Arif anak baru lain langsung road trip jimni challenge jimni challenge jimni challenge Arif udah nih udah abis nih video apa sih sebenernya kok bahas bokapnya dikit banget ya iya lu siapin lebih banyak iya berisnya cerita lu gitu doang ini masih ada satu pertanyaan sih sebenernya ini lebih ke gua sebenernya pertanyaan ini selamanya kita temenan dari 2013 kayaknya gua sama lu gak pernah ngobrol agak dalem gitu kan harus menunggu tunggu tunggu ini pertanyaannya soalnya kita 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 kamu dari sana aja bukan gua yang mau nah semenjak lu kenal gua gitu sebenernya gua cuma pengen dinilai aja lu 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 mandang gua tuh kayak apa sih kayak saudara lah iyalah saudara lu sosoknya kayak apa gitu penilaian lu gitu apa yang bikin kita bisa temenan sampe sekarang gitu apa ya ee jarang ada orang atau kan cuma beberapa orang di circle gua dan kehidupan gua yang bisa maki-maki gua itu cuma WND WS Niko udah sisanya gak ada yang bisa maki gua ini kejadian di apartemen iya gak ada yang tau kejadian ngentut kejadian ngentut dateng tau lah lu yang seluruh tau iya yang awalnya sih itu yang kita siangnya kita ketemu di tadi yang gua usir mereka sama2 iya yang awalnya diusir terus gua bilang oke kita pulak itu oke waktu itu gua lagi kusut lah dateng lah depresnya depresinya dateng lah terus mereka kedua dateng ke apartemen usir gua mau buka pintu gua usir enggak dari pintu pergi lu pergi lu berdua gausah sini bocah banget kan orang kalo lagi gitu kan butuh perhatian lebih gitu kan butuh kayak kalau kayak gitu misalnya pas diusir gitu enggak mas atau enggak enggak buka dong buka ini enggak 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 berlaku ke dia sama WS gua bilang pergi lu berdua pergi oke terus langsung kok mau dikong tapi ngentut gua buka kontel lah enggak gitu anjing langsung ke kamar ngentut langsung ngocet balik lagi langsung nyari gimana lu gimana lu usul-usul ga ke mobil rapuh bocah udah dibilang mau bocah wessel mau bales dia balik di mobil usul-usul ga ke mobil sini lu di mobil diem dimaki-maki jadi ngentut jadi orang yang ngentut jadi orang yang kayak anak kecil lu lu jangan kalau marah nyerang circle sendiri beda tingkat, beda waktunya umurnya jauh kan dimana-mana mau di youtube itu gua belum cerita itu kita pulang kan abis itu turun gitu kita pulang di tol tuh konversinya begini kuas banget gua ini iya tersebut semua ya yang kita mau ngomong ini ngentut-ngentutin kontol-kontolin anjing di anjing-anjingin di star sindromin lu gitu-gitu semua jangan mentang-mentang gede lu gitu-gitu ga peduli gua padahal kalo dia turun pusing juga hati kecil lagi hati kecil lagi hati kecil lagi itu sih itu sih ya itu abis-abis sosoknya ya gitu lah pokoknya jarang yaudah kayak saudara pasarnya orang-orang yang masuk list kalo ada apa-apa amit-amit kusut sekusut-kusutnya gua udah pasti bantu lah masuk penjara kayak apa segala yaudah ada gua lah ada backup lah gitu yesss junior sekes-kes aja saatnya gua jual saatnya nih kriminalitas berasa ngumpung nyokap jagangan ga laku nih kue aku curi hape anjing langsung pulang langsung jajahin laptop udah lemot nih yang ga dua apa gelodok ya yang lebih lowong mana ya gitu tapi gua berarti tetep jadi basement ya ha? iya kalo inget jangan jangan itu kekhawatiran gua tiga bulatnya jarang ke rumah gitu mana ada Gary gua bilang pokoknya sudah sama Gary gua bilang gua digantiin gimana hati kecilnya gua tapi mau ajak main ga enak kan diganti juga Gary juga ngen kan ada mad kan ada mad anjing nyentek nyorong engga anjing ada mad ada loyal masih banyak iya 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 yaudahlah kalo gitu ini tadi bahas bapanya cuma tiga menit iya 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 kalo gitu udah videonya kita ketemu di selanjutnya biasanya di kalo ya tim podcast tuh udah gua kasih baju gitu ke bintang tamunya cuma ini udah gua kasih nah itu dia jadi udah ga perlu dikasih-kasih lagi ada yang mau di omongin ya terakhir beli ini iya tolong disini IG nya Sian ga ada bapak iya terakhir susah susah bawa kemane bingung dipaksa di kepala keluarga nah adek di bandung adek emak clubbing terus iya kan nyari duit omongnya nyari duit adek clubbing terus emaknya sosialita iya siap sabtu di PI ha? nyok kerja apa ya? iya orang kerja di ini kan di kantor kayak distributor unilever gitu ngapain dia? eee pajak wih gila ada base pajak gitu mantep mantep ga nyusain lu lagi berarti gue masih nyusain dia dong oh lu masih nyusain dia? iya rumah sepi G ups gs nyenteng gak ada briefin anjir udah mas sepi? flashback anjir hahaha eh Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe See you on next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cus